Intro Halo Sob, kembali lagi dengan saya Wahyu di Studium Jurnalis Pada malam minggu hari ini kita sedang berada di onderan Tulungagung dekat pusat kota Tulungagung Kali ini kita disini mau mengulas tentang acara Homo Wajah Kensis Halo guys, kali ini kita ada di event Tulungagung nih, yaitu Homo Sapin Swajah Kensis Acara ini dihadiri oleh beberapa narasumber Seperti Mas Arifuddin sebagai dosen di Cafe Unesa Mas Toto sebagai owner atau pemilik gede Dan Mas Agung sebagai penggiat komunitas Asta Gayatri Dalam pembahasan ini membicarakan sebuah desain kaos Yang memiliki gambar manusia purba Homo Wajah Kensis Terima kasih kepada teman-teman di onderan yang sudah mengapresiasi karyanya Lugade Malah dihadirkan para arinya Arif sejarahnya Mas Agung dan arif desainnya Arif Jadi, pertama ketika saya tahu desainnya ini Ini karena dari kacamata sejarah Saya menghadapi karya Mas Toto ini berawal dari sebuah konsep yang sangat besar Kemudian Mas Toto juga melakukan sebuah proses untuk melakukan sebuah aktivitas Dan itu juga dikatakan sebagai sebuah proses desain Dan menghasilkan sebuah desain Produce desain tersebut Terima kasih telah menonton! Hidupan Adoh, Rami... Terima kasih telah menonton! Lalu Harus! Lalu Jangan lupa! Dan dia kita lihat kopi ya! Ya! Jangan lupa! Hidupan! iya kok dia beratkan ngapun ya iya kok dia bodohnya si jaman saat ini ini kok tadi lho tapi orang ditolong lah belum terus rokoknya apa? ya rokoknya apa? kok punya apa? iya nah nanti ya kok ngapunnya ngapunnya iya acaranya apa gimana? iya betul kan? iya acaranya apa pak? iya 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 baik ini iya iya baik terima kasih perkenalkan nama saya Muhammad Arihuddin ini sebenarnya ngobrol ngobrol santai ngobrol tentang nguri-nguri budaya yang ada di tulung agung dan hari ini itu memang spesial banget jadi ada mas Toto juga yang sebagai pemilik gade tulung agung kemudian juga ada mas Agung dari sejarah kemudian dari diskusi ini ngobrol-ngobrol ini kami itu sebenarnya ingin mencoba untuk melihat lebih dalam apa yang dilakukan oleh mas Toto terkait bagi tulung agung kami melihat ada sesuatu hal yang menarik dari desain-desain kaos yang dimunculkan oleh mas Toto melalui kaos dari tulung agung itu dan tujuannya memang salah satunya yaitu untuk mencoba untuk memberikan edukasi kepada teman-teman terutama teman-teman tulung agung sendiri untuk lebih mengenal budaya yang ada di teman-teman mungkin caranya cuma langsung ke terakhir aja mungkin buat apa ya pesan yang ingin Panjenengan sampaikan buat generasi-generasi muda yang sekarang ini apa saat ini memang banyak berkembang media-media sosial media ataupun juga ketika kita memanfaatkan internet of sync atau ketika melihat perkembangan media itu sangat luas jadi banyak juga pengaruh dari luar mungkin yang juga bukan menjadi budaya kita ketika kita tergerus oleh arus seperti itu maka kita akan ikut mereka tetapi bisa melalui media-media sosial melalui tiktok instagram facebook kita bisa berkreasi bisa menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat jadi misalkan tiktok itu bukan hanya sekedar bergoyang tetapi kita bisa memberikan edukasi melalui tiktok seperti itu salah satunya terima kasih itu tadi adalah student jurnalis dari kami saya Wahyu sebagai reporter dan Alfian sebagai kameraman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi ya sob sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati